Setelah berhasil menangkap dua pelaku penipuan dengan modus menjual handphone dan sepeda motor di Facebook, tim unit reskrim Polsek Danoteluk masih memburu lima pelaku lain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Pasca menangkap dua pelaku penipuan dengan modus menjual handphone dan sepeda motor di Facebook, tim macan Polsek Danoteluk memburu lima pelaku lain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Kapolsek Danoteluk, Ibtu Hairul Umam, mengatakan pihaknya telah mengantongi lima identitas pelaku tersebut, diantaranya berinisial RE, A, Z, IP, dan RI. Ibtu Hairul Umam menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar para pelaku yang diketahui telah kabur dari rumahnya masing-masing. Informasinya sementara dan hasil dari penyelidikan juga, yang lima orang sudah kabur, tidak ada di rumah. Dan sampai kapanpun, itu adalah daftar penjaraan orang atau DPO Polsek Danoteluk. Akan kami cari sampai datang. Dalam sindikat ini pelaku memiliki peran masing-masing. Di antaranya pelaku yang menawarkan barang di marketplace Facebook dengan harga murah, dan pelaku yang berpura-pura sebagai korban hasil pencurian barang yang dijual pelaku lainnya. Misalnya, kompletan biasanya menjual sepeda motor seharga 2 juta rupiah. Setelah dijual ke korbannya dengan waktu bersamaan, tiba pelaku lain yang pura-pura sebagai pemilik motor. Modus kejahatan tersebut rupanya telah berlangsung beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Danoteluk. Karena pelaku kerap melakukan perjanjian COD di kawasan tersebut. Untuk itu, polisi mengimbau agar masyarakat waspada. Di Bahasan Jaya, Cik TV melaporkan.